Halo sahabat UBTV, kembali lagi di program Berita News Point, program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UBTV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini akan dimulai dengan berita. Tingkat kehadiran peserta UTBK di atas 90 persen. Direktur-Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB, Dr. Rosihan Asmara mengakui bahwa tingkat kehadiran peserta UTBK tidak mencapai 100 persen. Dalam setiap sesinya selalu ada peserta yang tidak datang, namun dalam angka yang relatif kecil. Secara umum, untuk UTBK di Universitas Brawijaya, tingkat kehadiran berkisar 95 hingga 97 persen. Penyebab ketidakhadiran tidak diketahui karena peserta mendaftar langsung secara online ke Panitia Pusat UTBK. Ya, sekitar 95 persen ke atas lah, insya Allah. Jadi ya, tadi yang dilaporkan Pak WR tadi kan 95,6. Tahun lalu ya sekitar 95,2, ya semacam itulah, tiap sesi ya, insya Allah sama. Jadi tahun lalu juga begitu, masing-masing sesi juga sekitar 95, berapa. Jadi, apa namanya, rata-rata gitu, tidak pernah mencapai 100 persen atau kurang dari 95. Pelaksanaan UTBK 2024 di Universitas Brawijaya pada hari ini memasuki hari ke-6 dan akan berakhir pada tanggal 7 Mei besok. Secara umum, pelaksanaan berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala yang berarti. Panitia pelaksana di UB sudah mempersiapkan sarana dan pendukung untuk tes serta melakukan monitoring secara berkala. Kehadiran ribuan peserta UTBK yang datang secara bergelombang selama sepekan membuat kunjungan tamu di Geria UB meningkat hingga 50 persen. Para peserta yang berasal dari luar kota memilih menginap di Geria UB yang berlokasi di dalam kampus. Lokasi ini sangat strategis karena peserta dekat dengan lokasi ujian dan dapat berkeliling menikmati suasana kampus UB. Menurut GM Geria UB, Arya Fikriyah, kenaikan ini sudah terasa sejak awal bulan hingga masa akhir UTBK. UTBK tahun 2024 saat ini dari tanggal 1 Mei, sebelumnya juga sudah rata-rata itu yang datang di atas 50 persen. Jadi kita punya penginapan sejumlah 64 kamar, kemudian rata-rata kita dalam satu hari. Karena ternyata UTBK ini kan nggak langsung gureng gitu ya, jadi bertahap antara tanggal 1 sampai tanggal 7 itu rata-rata di atas 50 persen untuk penginapannya. Ada peningkatannya nggak dari hari-hari penginapannya? Iya, biasanya kita kalau untuk kamar penginapan itu yang agak rame itu kan weekend, atau saat wisuda, atau saat acara-acara yang ada event di UB. Nah ini pada saat UTBK ini rata-rata dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu di atas 50 persen. Saat ini Geria UB memiliki sorana yang lengkap mulai dari penginapan, kafe, laundry, dan toko oleh-oleh sehingga pengunjung tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan berbagai pelayanan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! 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 kaitannya dengan produk-produk untuk tepung, khususnya kita diminta untuk membantu produk development khususnya untuk tepung gelatin dari kulit. Nah ini saya kira bisa saling bekerja sama, sekaligus juga ini memberikan manfaat juga bagi Fakultas Teknologi Pertanian, kita bisa mengirimkan beberapa mahasiswa MPKM untuk bekerja membantu produk development di JV Arugra Pangan Perkasa. Kemudian juga sangat berdampak positif juga untuk center of excellence kita khususnya yang Umbi dan Rimpang karena nanti akan ada pengembangan produk-produk tepung dari Umbi-Umbian. Melalui kerja sama ini, FTP juga akan terlibat dalam pembuatan produk baru melalui pusat unggulan Rimpang sehingga diharapkan dapat memajukan kedua belah pihak dalam industri tepung, dana, produk, pangan lainnya. CV Anugrah Pangan Perkasa melakukan kerjasama dengan FTPUB untuk mengembangkan produk tepung gelatin yang saat ini masih dinominasi oleh produk impor. Melalui kerjasama, maka pihak FTPUB dapat mengirim mahasiswa dan dosennya ke perusahaan untuk bekerjasama merumuskan langkah pengembangan produk tepung. Menurut pemilik CV Anugrah Pangan Perkasa, Eko Isro Rianto, pihaknya membutuhkan dukungan besar terutama dalam pemenuhan SDM dan inovasi produk sehingga produk tepung gelatin dari kulit sapi dapat ditingkatkan. Saya menginisiasi untuk kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dengan harapan kita bisa menemukan solusi-solusi ataupun kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan antara FTP dengan CV Anugrah Pangan Perkasa, entah itu mengenai riset, mengenai MBKM, dan lainnya. Mungkin kita akan kerjasama riset di bidang industri gelatin dan dalam ke-dekat mungkin ada industri produk tepung yang kita akan coba kerjasamakan, kerjakan bersama seperti itu di CV Anugrah Pangan Perkasa dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Eko berharap dalam waktu dekat kedua belah pihak dapat langsung bekerja sesuai dengan rencana sehingga dapat membuat terobosan baru sesuai kebutuhan pasar. FTP UB melalui pusat unggulan rimpang yang dimilikinya juga dapat merumuskan produk baru yang dapat diserap oleh industri. Memasuki bulan besar dalam tahun Jawa identik dengan banyak warga masyarakat yang menggelar pesta pernikahan. Sebagai momen yang sakral, pernikahan dengan menggunakan adat tradisional mesti menjadi pilihan banyak warga masyarakat. Untuk itu, pameran pernikahan menjadi salah satu event yang dikunjungi oleh warga. Salah satu pameran pernikahan tradisional atau Javanese Wedding Expo dikelar di Hotel Grand Mercure, Nirama, Kota Malat. Pameran ini menghadirkan berbagai vendor atau penyedia jasa pernikahan mulai dari busana, catering, tenda, dekorasi, hiburan, hingga yang lainnya. Pengunjung dapat memilih penyedia jasa yang disukai ataupun berikusi dengan penyedia jasa untuk membahas konsep pernikahan yang diinginkan. Pameran ini juga mempermudah bagi pengunjung atau calon pengantin karena tidak perlu mendatangi setiap vendor yang berbeda untuk mewujudkan pernikahan impiannya. Penglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Grenade Bay memimpin upacara pergantian jabatan beberapa pejabat utama di Kodam V. Jabatan Asisten Intelijen Kasdam yang semula dijabat oleh Kolonel Setia Asmara berpindah kepada Kolonel Kribianto. Selain itu, jabatan Komandan Rindam juga berganti dari Kolonel Renal Aprindo Sinaga kepada Kolonel Muhammad Albar. Dalam kesempatan tersebut, Mayor Jenderal Rafael mengucapkan terima kasih kepada kedua pejabat lama dan selamat bertugas di tempat yang baru. Sedangkan kepada pejabat baru, Rafael mengucapkan selamat datang dan meminta agar pejabat baru segera beradaptasi dengan tugas baru. Rafael juga meminta kepada pejabat baru untuk meneruskan berbagai kemajuan yang sudah ada dan berjalan agar program yang ada semakin dapat terlaksana dengan baik. Novel Tak Kenal Maka Tak Aruf Masuki Layar Lebar Novel Tak Kenal Maka Tak Aruf Mendapat Sambutan Hangat Dari Pembaca Bedah novel ini sudah dilakukan di beberapa kota, termasuk kota Malang. Tidak hanya itu, kini novel Anak Muda ini akan dijadikan film layar lebar yang diharapkan tayang pada akhir tahun ini. Penulis novel Mim Yudiarto menjelaskan bahwa proses untuk menjadi film saat ini sudah masuk tahap casting pemain. Sekarang nanti kita galamkan dan alhamdulillah sekarang pasiennya sudah sampai taraf casting. Skenarinya juga sudah oke, terus crew semuanya sudah full, sudah lengkap, tinggal memastikan beberapa pemain yang akan jadi pemeran dalam novel adaptasi itu. Insya Allah, minggu ke-3 Juli, minggu ke-3 atau ke-4 Juli, itu kita sudah start shooting. Main location-nya itu di kampus IPB Bogor, itu main location yang pertama, main location yang kedua insya Allah di Tebu Irem Jomla. Jauh juga targetnya November bisa tayang, naik layar. Nanti apa, karena kita sempat rucu ke Malang itu tiga kali ini ke tiga kalinya, jadi mungkin Malang akan dibilih sebagai salah satu tempat premien. Film ini nantinya akan mengambil lokasi syuting di kampus IPB dan pesantren Tebu Irem. Penulis optimis film tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan, sehingga dapat tayang pada akhir tahun di berbagai bioskop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!